Selamat sore Anda menyaksikan News Update pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kodam Jaya memastikan pelaksanaan Asian Games 2018 berlangsung aman. Selain pelaksanaan Asian Games, Kodam Jaya juga memastikan aktivitas para atlet juga dijamin keamanannya. Hal ini disampaikan oleh Pangdam Jaya Majen Joni Suprianto saat melakukan apel bersama dengan penanggung jawab Asian Games. Kodam Jaya meyakini acara yang akan berlangsung Agustus 2018 itu akan berjalan aman. Guna menyusahkan peralatan tersebut, pihaknya terus melakukan koordinasi dan melakukan simulasi pengamanan hingga mengerahkan pasukan khusus. Hari ini kita melakukan rangkaian kegiatan lanjutan yaitu apel bersama. Apel kesiapan pengamanan Asian Games. Adik-adik, sudah semua tadi menyaksikan bahwa seluruh unsur yang terlibat di dalam kegiatan Asian Games sudah kita apelkan dan semuanya sudah siap untuk melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi masing-masing. Dari unsur Pemda, dari unsur Inaskok, dari unsur TNI Polri, sudah siap untuk melakukan tugas mulia yang akan dimulai tanggal 18. Namun sejatinya bahwa kegiatan itu sudah dimulai dari beberapa hari yang lalu. Sesuai dengan pepawaran Ketua Inaskok yang diwakil Pak Sahab Sampuddin, kemarin bahwa beberapa atlet, beberapa kontingen sudah ada yang mendahului hadir di Jakarta dan itu merupakan tugas kita untuk mengamankan dan mengawal beliau agar dia nyaman di Jakarta dan siap untuk melakukan pertandingan. Terima kasih telah menonton!